Jakarta, Kompas, Wakil Presiden Komisi Dewan Perwakilan Rakyat 3 dari Faksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, bertanya kepada Kepala Jenderal Polisi Nasional Sigit Pabowo untuk menunjukkan kepada mantan Kepala Divisi Profesional dan Keamanan dari Keamanan tentang Keselamatan Inspektur Umum Kepolisian Nasional Verdi Sambo kepada publik. Sambo telah ditunjuk sebagai dugaan pembunuhan atas premeditasi di Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Bararat atau Brigadir J. Dia sekarang ditahan di rumah penahanan Mako Brimob, Depok. Pertama, tuntutan orang-orang dari Kepala Kepolisian Nasional, seorang tersangka Verdi Sambo belum ditunjukkan kepada publik saat dia berada di Brimob, kata Sahroni pada Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat 3 di Kompleks Senayan Parlemen, Jakarta, Jakarta, Rabu. Baca juga, IPW mendesak Inspektur Sesi Etika Umum Verdi Sambo bertahan. Dia juga meminta Anda segera melakukan perbaikan secara internal di polisi. Kedua, revolusi mental umum dari atas ke bawah melakukannya segera untuk kepentingan lembaga besar Kepolisian Nasional Indonesia, katanya. Di sisi lain, Wakil Presiden Komisi 3 dari Faksi Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, mendesak semua yang terlibat dalam kasus ini untuk dibuka. Dia menganggap bahwa citra polisi nasional semakin runtuh karena publik melihat jumlah anggota yang diduga terlibat. Apa yang terjadi lembaga melibatkan banyak hal ini? Ada kesan geng, ada kesan kebiasaan menutupi kasus per kasus, katanya. Desmond mengatakan, dengan asumsi ada konflik internal di badan Kepolisian Nasional mengenai pengelolaan kasus ini. Baca juga, Kepala Kepolisian Nasional menyatakan trik polisi untuk meliput langkah-langkah pembunuhan Brigadir J.